Seorang tokoh senior Hamas mengklaim kemenangan pada Jumat 21 Mei 2021 setelah diberlakukannya gencatan senjata Israel Hamas. Hal tersebut disampaikan Khalil Al-Hayah, anggota paling senior kedua dari Biro Politik Hamas di jalur Gaza dalam pidatonya di hadapan ribuan orang yang merayakan. Dia juga berjanji membangun kembali rumah-rumah yang hancur akibat serangan udara Israel. Kantor berita AFP melaporkan gencatan senjata yang ditengahi Mesir ini juga mencakup kelompok bersenjata terkuat kedua di Gaza, yaitu Islamik Jihad. Gencatan senjata Israel Hamas disepakati pada Kamis 20 Mei 2021 dan mulai berlaku sejak Jumat Dinihari setelah disakan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah sejak awal Mei tersebut. Tentara Israel mengatakan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza telah menembakkan lebih dari 4.300 roket selama konflik Palestina dan Israel. Namun mayoritas roket itu yang menuju ke arah permukiman berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Iron Dome. Serangan roket-roket itu merenggut 12 nyawa di Israel, termasuk dua anak dan seorang tentara, satu warga India, dan dua warga Thailand. Konflik Israel-Palestina memanas setelah Hamas menembakkan roket ke arah Yerusalem menyusul bentrokan antara polisi dengan demonstran di kompleks Masjid Al-Aqsa. Israel lalu menggelar serangan udara yang disebut menargetkan ratusan sasaran militer di Gaza dan menewaskan puluhan komandan milisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!